Terinspirasi oleh sinar matahari keemasan yang terpancar tanpa batas, memberikan cahaya dan kehidupan, Eka Cipta Wijaya mengawali bisnisnya di kota Makassar pada tahun 1938 yang kini dikenal dengan Sinar Mas. Melalui semangat dan sikap pantang menyerah sang pendiri, kini Sinar Mas berkembang menjadi tujuh pilar utama bisnis dengan menghasilkan produk serta layanan yang menjawab kebutuhan hidup sehari-hari. Pertama, Asia Pub & Paper. Seperti kehadiran kertas yang begitu lekat dengan kehidupan sehari-hari manusia, mulai dari bidang tulis-menulis hingga kemasan makanan, Asia Pub & Paper Sinar Mas atau APP Sinar Mas hadir sebagai produsen bubur kertas, kertas, kisu dan kemasan dengan penjualan kelebih dari 150 negara yang menerapkan Sustainable Forest Management. Kedua, Agribusiness & Food. Dalam menjawab kebutuhan pangan dan gisi yang berkualitas, Sinar Mas Agribusiness & Food menghadirkan produk turunan kelapa sawit berkualitas tinggi. Sinar Mas melalui Golden Agri Resources mengoperasikan perkeburan kelapa sawit terintegrasi yang berfokus pada produksi sawit berkelanjutan serta meningkatkan produk dengan nilai tambah tinggi seperti biodiesel sebagai penyediaan energi terbarukan dan menjadi pilihan bahan bakar yang berkelanjutan. Ketiga, Sinar Mas Land. Memiliki hunian yang layak dan nyaman adalah impian semua insan. Untuk itu, Sinar Mas melalui Sinar Mas Land yang bergerak di sektor pengembang dan real estate telah berhasil mengembangkan berbagai kota mandiri dan smart city. Sinar Mas Land juga mengembangkan hotel, kawasan industri dan perkantoran serta pusat perdagangan dan perbelanjaan di Indonesia hingga negara-negara lain di Asia serta Eropa. Keempat, Financial Services. Aktivitas ekonomi tidak pernah lepas dari masyarakat dan akan selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sinar Mas melalui Sinar Mas Financial Services hadir menyediakan berbagai layanan keuangan yang meliputi asuransi, sekuritas, multi-finance, perbankan, dan jasa lainnya dengan dukungan layanan terpadu bagi masyarakat luas. Kelima, Communication and Technology. Komunikasi kini menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Untuk itu, di sektor telekomunikasi, Smart Friend hadir sebagai penyedia jasa telekomunikasi dan data seluler yang terdepan dalam teknologi penyediaan layanan data. Selain itu, kehadiran MyRepublic juga menjadi jawaban atas layanan triple play yang akan memanjakan pelanggannya. Seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital yang begitu pesat, Sinar Mas juga turut berinovasi dengan mengembangkan sayap ke bisnis digital. Sinar Mas yakin perkembangan teknologi yang inovatif adalah bagian yang akan mengubah masa depan dunia. Keenam, Energy and Infrastructure. Energi dalam menunjang kehidupan manusia juga menjadi sangat penting. Untuk itu, Sinar Mas Energy and Infrastructure menjadi pilar bisnis Sinar Mas yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik, pertambangan dan perdagangan batu bara, infrastructure, serta multimedia. Ketujuh, Healthcare and Education. Secara berkelanjutan, Sinar Mas juga terus berkomitmen di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Sinar Mas yakin pendidikan dan kesehatan adalah fondasi ketahanan sebuah bangsa. Selain itu, melalui berbagai kegiatan sosial, Sinar Mas juga selalu berusaha memberikan kejahteraan kepada masyarakat sebagai mitra yang tumbuh bersama. Keseluruhan bisnis Sinar Mas masing-masing berdiri secara independen, berlandaskan nilai dan sejarah yang sama. Dan sebagai sebuah brand, Sinar Mas dikelola oleh Presiden Office yang menjembatani komunikasi antara pilar bisnis Sinar Mas maupun dengan pihak luar. Berlandaskan integritas, sikap positif, komitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif, dan loyalitas, Sinar Mas terus berkembang secara nasional maupun global. Sinar Mas aset bangsa bagi ketiga acaraan rakyat. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan kami di acara seri webinar Sinar Mas. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton semuanya yang telah menyempatkan waktu pada siang hari ini untuk mengikuti acara webinar kami. Sebelum kita memulai acara, perkenalkan nama saya Richard Zuherman. Selaku moderator pada acara kita pada siang ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan kedatangan dua tamu spesial di mana tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai inflasi. Kita telah melihat penurunan aktivitas ekonomi di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat angka inflasi kita melemah. Padahal, inflasi yang rendah dapat menjadi indikator daya beli masyarakat yang rendah. Akan tetapi, di sisi lain, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang yang tinggi dan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Seringkali masyarakat mendapatkan persepsi yang salah mengenai inflasi ini. Oleh karena itu, pada acara kali ini, kita akan belajar mengenai dua sisi dari inflasi ini dari pakar-pakarnya, sehingga masyarakat dan juga investor bisa mendapatkan gambaran yang jelas mengenai inflasi dan dampak inflasi terhadap perekonomian dan juga investasi. Baik, pada hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama ada Pak Robert Simanjuta. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Selain menjadi guru besar di salah satu universitas terbesar di Indonesia, beliau juga memiliki pengalaman yang sangat luas di bidang ekonomi sebagai advisor dari Kementerian Republik Indonesia dan sekaligus beliau juga pernah memegang jembatan sebagai komisaris dari beberapa perusahaan besar di tanah air. Selamat pagi, Pak Robert. Selamat siang, Pak Robert. Apa kabar, Pak? Baik, baik. Sehat. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita juga mengundang Bapak Anup Kumar yang saat ini menjabat sebagai Treasury dan Financial Institution Group Head di Bank Sinamas. Beliau telah memiliki lebih dari 10 tahun pengalaman di berbagai bidang, dari Fixed Income Analis, Fixed Income Portfolio Manager, hingga saat ini menjadi Treasury Head di salah satu bank terbesar di Indonesia. Tentunya beliau juga sudah sangat familiar dalam menganalisa perekonomian, arah kebijakan suku bunga, maupun juga inflasi. Selamat siang, Pak Anup. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Selamat siang. Selamat siang, Pak Robert. Selamat siang, Pak Anup. Ya, baik. Nah, sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman bahwa acara hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, kita akan mendengarkan presentasi dari Pak Robert terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua, di mana kita akan mendengar presentasi dari Pak Anup. Kemudian di sesi terakhir, kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana para penonton dapat memberikan pertanyaan seputar topik pada hari ini. Saya ingin mengingatkan bagi para penonton yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa diketikkan pertanyaannya di kolom Q&A di bawah, dan nantinya saya selaku moderator akan menyampaikan pertanyaan tersebut kepada Pak Pembicara. Baiklah, saatnya kita memasuki acara utama kita pada hari ini. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Robert untuk memaparkan materinya. Terima kasih, Pak Richard. Ibu dan Bapak sekalian, selamat siang, selamat siang menjelang sore. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat. Berbicara di waktu setelah makan siang, ini memang repot, Pak Richard. Waktu yang tidak pas untuk berdiskusi. Terus terang saja, saya baru tiga hari lalu, Jumat, itu baru disuntik yang kedua kali, vaksinasi. Ini dampak suntikan yang kedua, ini jadi curhat. Itu ternyata lebih membuat ngantuk, lebih cepat membuat ngantuk dibandingkan suntikan yang pertama, vaksinasi yang pertama lalu. Jadi ini waktu yang kurang tepat. Itu sebenarnya lebih enak pagi sebenarnya. Tapi tidak apa. Saya akan coba melakukan tugas ini sebenarnya yang diberikan untuk membicarakan mengenai inflasi. Saya diberikan judul, dua sisi dari mata uang gitu kira-kira. Saya sempat berpikir-pikir ini maksudnya apa, karena tidak ada yang memberikan keterangan. Jadi saya terjemahkan sendiri saja berdasarkan pemahaman saya. Saya melihatnya bahwa inflasi itu bisa dilihat dari sudut yang baik. Di sisi lain juga kita tahu semua. Kalau bicara inflasi biasanya yang kita bicarakan keburukan. Meskipun tentu saja saya bilang tadi di awal ada sisi baiknya juga. Saya akan bicarakan itu. Lalu saya akan menyampaikan beberapa hal yang lain yang saya usahakan berdasarkan pesan yang saya terima juga tidak terlalu teoritis, karena ini bukan kampus. Saya ingin nanti kita lebih kepada diskusi saja. Ijinkan saya share screen. Sudah bisa ya? Iya Pak. Silahkan Pak. Saya share screen ya. Sudah kelihatan ya Pak Richard dan Ibu Bapak sekalian ya? Iya Pak, kelihatan Pak. Sudah kelihatan ya? Oke, jadi ini judul yang diberikan kepada saya. Inflation, two sides of a coin. Seperti saya sampaikan tadi, saya akan coba membahasnya berdasarkan apa yang saya pahami dan belakangan saya juga dapat memang tornya. Tapi di situ tidak disebutkan juga apa maksudnya two sides of a coin. Dua sisi dari satu mata uang. yang biasanya sih dua hal yang terjadi pada satu hal, satu fenomena ya, tapi mungkin saja ada kemungkinan keduanya itu terjadi agak bertentangan. Itu yang saya mau sampaikan, yang saya mau diskusikan bersama dengan beberapa hal lain. Sedikit teori, dan yang lebih banyak nanti adalah apa dan bagaimana inflasi di Indonesia, di negara kita ini. Nah, ini kira-kira outlinenya. Apa itu inflasi? Dua sisi inflasi, inflasi di Indonesia, lalu bagaimana policy selama ini untuk mengatasi inflasi, dan kita lihat bagaimana kaitannya inflasi dengan pertumbuhan. Apa itu inflasi? Saya kira saya tidak akan bicara definisinya lagi. Itu adalah kenaikan harga dan barang dan jasa secara umum dan terus menerus begitu ya. Jadi bukan hanya kenaikan sekali lalu berhenti, tetapi itu terus menerus. Itu secara teoritis seperti itu. Tapi yang ingin saya sampaikan terutama adalah ini, pertama-tama ya, saya ingin fokus sedikit di sini, bahwa inflasi itu di Indonesia, nanti belakangan agak saya lebih detilkan, itu utamanya diukur atau dihitung dengan menggunakan yang namanya IHK atau Indeks Harga Konsumen. Jadi kalau ibu dan bapak baca koran atau mendengar berita dari media lainnya atau mendengar diskusi dari para pakar ekonomi mengatakan inflasi tahunan kita sekian persen, sekian persen, atau inflasi bulanan, inflasi tribulanan, bisa dihitung berdasarkan bulanan dan tribulanan juga, itu adalah berdasarkan, perhitungannya adalah berdasarkan IHK. Ada memang beberapa cara lain untuk menghitung inflasi, tetapi yang lazim kita gunakan IHK. Cara lain misalnya dengan GDP deflator, dengan indeks harga produsen, jadi instead of indeks harga konsumen, kita harga produsen, lalu indeks perdagangan besar, wholesale price index, dan sebagainya. Tapi yang lazim, kalau kita bicara inflasi, itu berdasarkan inflasi ya, Pak. Nah lalu ada yang disebut dengan... Pak Robert, maaf Pak, saya potong sedikit. Slide-nya bisa di fullscreen, Pak, supaya nanti teman-teman bisa lihat lebih jelas. Oke, oke, oke. Sorry, sorry. Lupa saya, lupa. Nah ini jelas, jadi ya Pak Richard. Ini lebih kelihatan, Pak. Ya, ya, mohon maaf, mohon maaf. Saya agak sadar. Nah, ada yang disebut dengan istilahnya headline inflation, ya, inflasi, inflasi, headline. Ini maksudnya sebenarnya adalah ya kalau kita, apa namanya, yang saya sampaikan tadi, kalau bicara inflasi itu sebenarnya yang diomongin, yang dibicarakan oleh orang, itu adalah yang namanya headline inflation yang dihitung berdasarkan IHK itu. Itu menggambarkan secara keseluruhan inflasinya. Nah, headline inflation ini, atau inflasi yang secara keseluruhan ini bisa kita bedakan atas tiga ini. Atau sebenarnya berdasarkan atas dua ya, dikita bedakan dua, yaitu yang namanya core inflation, inflasi inti, dan yang non-inti. Inflasi inti dan non-inti. Non-inti itu kita bisa bedakan dua lagi. Ini berdasarkan yang volatile inflation dan administrate inflation. Nah, inflasi inti itu menggambarkan ini seperti dipengaruhi oleh supply dan demand. Permintaan dan penawaran. Dan merupakan inflasi yang cenderung persisten. Persisten dari waktu ke waktu. Artinya jangkanya cukup panjang. Dan itu mencereminkan ekspektasi dari masyarakat. Nah, itu merupakan fenomena moneter ya, karena supply, supply, dan demand ini. Sementara kalau yang dua lagi, yang non-inti, yang bukan inflasi inti, yang volatile, yang bergejolak, lalu yang administrate, yang diatur ini, ini yang bukan inti, kalau yang volatile itu adalah yang ada kejutan atau berdasarkan shock, terutama ini dari sisi supply. Ini dihitung berdasarkan harga barang yang fluktuatif, namanya saja volatile inflation. Harga barang yang naik turun dan cenderung untuk jangka pendek. Jadi kalau tadi core inflation itu kan cenderung jangka panjang, ini yang volatile, yang naik turun, yang bergejolak, cenderung jangka pendek. Di sini saya beri contoh saja langsung supaya ada gambarannya. Misalnya di bahan makanan, umumnya bahan makanan yang bergejolak, misalnya harga cabai, harga beras. Tidak semua negara di dunia memakai contoh ini tentu saja, tetapi khusus di Indonesia, hampir semua orang makan cabai, jadi kalau harga cabai bergejolak itu menjadi sangat mempengaruhi. Sehingga volatilitas atau naik turunnya, atau fluktuasi dari harga cabai itu sangat diperhatikan. Nah lalu yang administered inflation, jadi yang non-inti yang kedua, itu yang administered inflation, itu adalah yang diatur harganya oleh pemerintah. Sebagai contoh ya BBM, ada subsidinya, lalu harga listrik, harga transportasi. Tentu saja ada alasan kenapa ini diatur, terkait dengan banyak faktor. Saya tidak mau berpanjang lebar di sini. Ibu dan Bapak bisa tentu saja menduga sendiri. Apa sebabnya sih kita harga listrik atau tarif listrik itu mesti diatur, BBM diatur, lalu beberapa transportasi tertentu diatur, ada regulasinya. Itu alasan untuk mengenai itu kita bisa duga sama-sama. Jadi ini headline inflation, inflasi secara keseluruhan kita bisa bedakan antara yang inti atau terdiri dari yang inti dan yang non-inti. Yang non-inti ini volatile dan administrative inflation. Kenapa kita perlu tahu ini? Karena nanti kalau misalnya inflasinya itu menjadi suatu masalah, menjadi inflasinya tinggi misalnya, itu cara menghandlenya adalah dengan mengenali dulu ini. Karena memang beda treatment atau perlakuan yang harus dilakukan oleh para policy makers. Kalau dengan yang dapat dipengaruhi oleh bank sentral, yang cenderung yang dapat dipengaruhi oleh bank sentral adalah yang core inflation ini. Yang merupakan fenomena moneter, yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang fundamental, seperti saya bilang tadi, supply dan demand, permintaan penawaran, lalu juga ada harga komoditi internasional misalnya disitu, lalu nilai tukar disitu juga masuk sebagai inflasi inti, pengaruh dari nilai tukar. Sekali lagi, jadi core inflation inilah yang dapat dipengaruhi atau yang dapat diupayakan untuk dikendalikan oleh bank sentral. Kalau yang dua di bawahnya ini, yang non-inti tidak cukup bank sentral. Harus ada pemerintah, harus ada kerjasama dengan bahkan peran pemerintah mungkin bisa menjadi lebih besar di sini. Ini cost-pust dan demand pool, ini saya skip saja. Lalu secara umum juga ada dua teori, ini juga saya pikir secara garis besar saja perlu kita ketahui, masih terkait dengan yang tadi, yang jenis-jenis inflasi yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, teori inflasi. Inflasi itu yang teori monetaris namanya, ini yang merupakan interaksi dari demand dan supply. Jadi jumlah uang beredar dalam perekonomian itu ada kaitannya langsung dengan perubahan tingkat harga. Bagaimana demand dan supply dari uang itu mempengaruhi tingkat-tingkat tingkat harga-harga secara umum. Kalau yang kedua, ini yang strukturalis. Ini sangat berbeda. Ini inflasi karena struktur perekonomian. Terjadi karena struktur perekonomian. Dianggap karena ada ketidakseimbangan. Ada disequilibrium dari perekonomian antara demand dan supply. Atau persisnya itu agregat demand dan agregat supply. Bisa terjadi karena produksi barang yang lambat. Karena faktor-faktor struktural yang hanya bisa berubah secara bertahap atau gradual. Seperti misalnya kalau ada gagal panen. Kalau gagal panen kan supply jadi terganggu. Lalu kalau ada kita misalnya dalam kaitannya dengan luar negeri, itu terms of trade misalnya dalam perdagangan itu terganggu, memburuk, terms of trade buat kita jadi lebih buruk. Itu juga bisa berdampak kepada inflasi. Lalu misalnya ada kekakuan produksi, ada produksi yang rigid, lalu ada hutang luar negeri. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut teori strukturalis ini yang mempengaruhi inflasi, itu bukan hanya sekedar demand dan supply uang, seperti dibilang monetaris, tapi lebih kepada struktur ekonomi. Dan biasanya kalau kita bicara kasus di negara berkembang, teori ini lebih klop. Lebih banyak terjadi contoh inflasi yang diteorikan oleh kaum strukturalis ini, atau new condition ini, itu banyak mengambil contoh di negara berkembang. Indonesia juga kadang-kadang, atau malah sering dijadikan contoh. Beberapa kali inflasinya memang terjadi karena sesuai dengan apa yang diteorikan oleh strukturalis, apa yang disebut dengan kaum strukturalis, atau masak strukturalis ini. Ini berguna juga buat kita mengetahui ini, karena nanti pendekatannya, approach-nya di dalam mengatasi inflasi itu jadi berbeda. Ini sekedar pengetahuan umum saja. Ini tentu saja, ini definisi umum tingkat keparahan inflasi, kalau kita lihat beberapa textbook. Tetapi ada yang tentu saja dalam konteks satu negara dengan negara lain, apalagi negara maju, itu bisa berbeda. Khususnya misalnya apa yang disebut dengan inflasi ringan. Di sini definisi inflasi ringan adalah kurang dari 10%. Kalau buat negara maju, misalnya kurang dari 10% itu adalah 7%, 6%, itu sudah sangat tinggi. Di beberapa negara maju, negara industri, Amerika Serikat dan Eropa Barat, itu bahkan memberi batas misalnya secara informal, 2%. Kalau sudah di atas persen, sudah serius katanya. Sudah serius. Jadi memang sangat relatif. Indonesia pun beberapa tahun, bahkan 20 tahun terakhir ini lebih, kita tuh inflasinya sudah jauh di bawah, relatif ya rata-rata sudah jauh di bawah 10%. Jadi mengatakan ringan atau apa ini mungkin perlu diredefinisi lagi. Tapi ini nggak apa-apa, saya ambil aja buat sekedar pengetahuan buat kita, bahwa yang ada, ada apa namanya, semacam tingkat-tingkat inflasi dari sisi keparahannya yang seperti ini. Yang di atas 100% ini hiperinflasi, kita tidak pernah mengalami saat ini, kecuali di pertengahan tahun 60-an. 63-65 itu kita hampir 700% selama 3 tahun. Makanya ada senering, pemotongan nilai uang. Tetapi sesudah itu kita tidak pernah lagi mengalami hiperinflasi yang lebih 100% ini. Nah, dua sisi inflasi. Ini yang saya bilang tadi, saya interpretasikan, tetapi ini sedikit saja saya bahas. Sebenarnya ada sisi baik dari inflasi itu, kalau sisi buruknya saya tidak perlu bahas lebih banyak, karena ibu dan bapak sudah sangat memahami, menggerus daya beli, menyebabkan ketidakpastian, dan lain-lain seterusnya. Apalagi semakin tinggi, tentu saja semakin membuat persoalan buat kita, sehingga ekonom banyak menggunakan istilah penyakit ekonomi, kalau sudah sangat tinggi. Nah, yang sisi baik ini gimana sih? Nah, tentu saja ada batasannya, ada ketentuannya. Di sini disampaikan, kalau inflasi itu mild, atau sedang-sedang saja, dan stabil. Nah, ini yang lebih penting lagi, stabil. Sedang-sedang saja itu berapa? Ya, mungkin kalau untuk Indonesia, di bawah 3%, 3-4% itu sudah sedang, atau sekarang ini makin rendah, kan? 3% misalnya itu sudah mild. Yang penting lagi, stabil. Jangan bergejolak, naik turun. Nah, ini sisi baiknya adalah, dengan inflasi, kita meredam dampak deflasi yang lebih buruk. Yang tidak jarang, deflasi itu malah lebih buruk. Apa itu deflasi? Harga-harga turun. Kalau harga turun, itu sangat mengganggu, karena masyarakat itu jadi, kalau ada harga turun, ekspektasinya memang akan lebih turun. Mereka menunda konsumsi. Menunda konsumsi, aktivitas ekonomi jadi turun, produksi turun, lebih sedikit pendapatan yang dihasilkan oleh produsen, pertumbuhan ekonomi luberna, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dibutuhkan sebenarnya adanya inflasi, yang mild dan stabil tadi. Dan yang kedua, ini juga yang penting, meningkatkan konsumsi jangka pendek. Kalau kita punya perkiraan, oh nanti harga barang bakal naik nih, karena ada inflasi ya, walaupun naiknya tidak tinggi. Kita akan cenderung untuk komoditi tertentu, barang-barang tertentu, jasa tertentu, kita belanja sekarang aja. Jadi ada dorongan untuk mengonsumsi, untuk spending masyarakat itu. Nah, ini merupakan semacam lubrikan, atau semacam minyak pelumas, katakanlah untuk mesin ekonomi. Jadi dibentukan. Kenapa? Karena tidak ada growth, tidak ada pertumbuhan ekonomi, sebenarnya itu tanpa inflasi. Kalau kita ibaratkan sebagai naik mobil, growth itu, kecepatan growth itu, laju pertumbuhan itu seperti laju mobil, semakin cepat tentu saja, semakin panas itu mesinnya. Nah, panasnya mesin ini kan kayak inflasi. Nah, kalau tidak ada inflasi, berarti mesinnya mati, begitu. Nah, jadi dibutuhkan, dalam tanda petik, butuh ada inflasi juga, begitu ya. Seiring, apalagi kalau kita lihat bahwa memang manusia itu semakin lama, semakin banyak, populasi semakin banyak, ekonomi semakin besar, jadi kecenderungannya semua meningkat. Sehingga tingkat harga juga semakin meningkat. Ya, kita masing-masing, kita coba ingat 20 tahun yang lalu ya, harga-harga waktu kita mungkin masih remaja, atau mungkin kita masih kuliah, begitu ya. Waktu kita masih kecil, barang yang kita sukai dari dulu sampai sekarang, pasti harganya sudah naik berlipat-lipat. Kenapa begitu? Kenapa selalu seperti itu? Karena ekonomi tumbuh. Dan ekonomi tumbuh itu memang perlu membutuhkan, gitu ya, semacam kenaikan harga. Ya, karena ekspektasi itu penting. Karena ini kita behavior ya, behavioral science ya. Manusia itu penting sekali punya ekspektasi. Dan dengan tingkat inflasi yang baik, ini menjaga ekspektasi jangka panjang. Nah, perdebatannya sekarang adalah, kalau mau didebatkan, yang inflasi yang maik dan stabil, kalau stabil itu gampang ya, tapi yang maik dan yang baik itu berapa persen sih? Nah, itu bisa saja satu negara dengan negara lain beda ya. Tergantung apanya masing-masing. Struktur ekonomi dan kondisi dalam perekonomiannya masing-masing. Kira-kira begitu lah. Jadi ada sisi baik dari inflasi, dalam arti ya kita butuh inflasi itu. Karena tanpa inflasi, yang kemarin aja lah. Yang paling ini gampang. Sekarang ini ngomong jadi lebih mudah gitu ya, karena kita baru mengalami pertumbuhan negatif dalam tahun 2020, itu triwulan 2, 3, dan 4, kita growth rate-nya negatif kan ibu bapak sekalian ya. Ya, utamanya ya memang karena pandemi. Lalu kemungkinan besar triwulan 1 tahun ini, tahun 2021 juga kemungkinan besar juga negatif ya buat kita. Nah, kalau kita lihat inflasinya, itu kan rendah sekali inflasi yang terjadi. Nanti saya ada angkanya di belakang ya. Nah, itu apa namanya, jadi seperti mem, apa namanya ya istilahnya itu, apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tunggu, bahwa kita perlu ada inflasi gitu ya, supaya ada growth, atau sebaliknya ada growth, itu berarti ada inflasi. Itu jadi memvalidasi itu. Nah, lalu secara teoritis juga ibu dan bapak, ini maaf saya agak panjang di sini ya, nanti yang lain saya percepat aja. Ada di, kalau secara teoritis itu ada yang namanya Phillips curve, yaitu yang menggambarkan, kurva yang menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Dan hubungannya itu relatif, cenderung berkebalikan. Kalau inflasinya naik, penganggurannya turun gitu ya. Inflasinya turun, penganggurannya naik, jumlah penganggurannya. Dan pengangguran ini, seiring sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau inflasi, inflasi naik, ini diharapkan ada pertumbuhan ekonomi, karena kan dengan pertumbuhan ekonomi, pengangguran itu turun. Dan sebaliknya, seperti itu kira-kira ya. Oke, saya lanjut. Nah, di Indonesia bagaimana? Nah, di Indonesia seperti saya katakan tadi, inflasi itu dihitung berdasarkan IHK yang lazim. Jadi kalau ibu dan bapak membuka website-nya BPS, Badan Pusat Statistik, lalu melihat di sana angka inflasi, yang umum, yang paling kerap dicari orang, dipakai, digunakan untuk analisis, itu seringkali yang dibicarakan di media dan sebagainya macam, itu adalah yang dengan perhitungan berdasarkan indeks harga konsumen. Yang dihitung tentu saja menggunakan survei dan sensus, sensus ekonomi, dengan kerangka sampel tertentu, dan survei biaya hidup, dan seterusnya lah ya. Nah, kalau saya boleh cerita sedikit untuk IHK ini, dulu tahun 50-an sampai tahun 60-an, itu hanya 19 komoditi, 19 jenis barang dan jasa yang dihitung, yang dijadikan, dimasukkan ke dalam angka indeks ini. Hanya 19, bayangin, tahun 63. Dan itu pun hanya di Jakarta. Surveinya itu hanya di Jakarta. Nah, tetapi sekarang ini, dewasa ini, itu sudah, kita sudah kalau nggak salah sudah 90 kota. 90 kota dan ibu kota kabupaten di Indonesia, dengan komoditinya sudah 859. Artinya yang dilihat, yang dicermati, yang dimonitor, itu adalah perkembangan harga dari 859 jenis barang dan jasa. Dan itu dikelompokkan atas tujuh. Tujuh macam ya. Ada bahan makanan, ada makanan jadi, ada perumahan, ada sandang, kesehatan, segala macam. Itu saya lupa ya, pengelompokannya tetapi juh. Dan itu dimonitor, disurvey, di 90 kota, begitu ya, di Indonesia, lalu dibuat angka indeksnya yang menjadi IHK ini. Dan dihitunglah inflasinya dari waktu ke waktu. Saya bilang tadi bisa bulanan, tribulanan, enam bulanan, dan tahunan. Kita lazim biasa pakai yang tahunan. Untuk keperluan analisis tertentu, kita bisa pakai bukan yang tahunan. Seperti itu. Nah, barang dan jasa dimasukkan itu telah mengalami perkembangan. Kenapa sih jadi berkembang begitu? Tentu saja Indonesia ini kan, bayangin kalau kita tetap menghitung inflasi Indonesia, tetapi menghitungnya hanya di Jakarta. Kan bisa miss, bisa miss, apa namanya, tidak sesuai dengan kenyataan. Karena Indonesia ini begitu besar. Jadi, sekarang itu sudah 90 kota, kalau saya tidak salah. Sampai dengan dua tahun lalu, masih 82 kota, dengan 800 sekian jenis komoditi. yang dihitung perkembangan, dilihat dan dimasukkan ke dalam angka indeks. begitu ya. Nah, itulah yang kita, apa namanya, inflasi kita dihitung berdasarkan itu. Oh ya, karena ada 90 kota, nah, jadi inflasi, itu diberi bobot, karena inflasi nasional itu berdasarkan gabungan itu semua. Kalau kita bedakan Jawa dengan luar Jawa, kalau tidak salah, Jawa itu bobotnya 64 persen. Jadi, kota-kota di Jawa dengan seluruh kota-kota di luar Jawa, inflasi nasional itu berdasarkan 64 persen yang di Jawa, lalu 36 persen di luar Jawa. Kita dapatkan angka inflasi nasional berdasarkan IHK yang tadi saya, di awal saya bilang sebagai headline inflation itu. Saya lanjut, ini saya skip saja, ini menunjukkan angka tahun lalu, rendah, yang masih rendah, yang rendah sekali maksud saya, Januari 2020 sampai 2021, inflasinya rendah, nanti di belakang saya tunjukkan lagi angkanya. Saya skip saja. Lalu, bagaimana kebijakan mengatasi inflasi? Nah, tadi kan saya sudah sampaikan, ada penyebab, ada inflasi itu, untuk mengatasinya kita perlu tahu akarnya itu, atau penyebabnya itu apa. Kita bisa memberi perhatian di sini kepada agregat demand dan agregat supply. Agregat demand atau agregat supply atau keduanya. Banyak yang menyebab, penyebabnya itu asalnya dari mana. Tentu saja kalau inflasinya sangat tinggi, semakin dia tinggi, semakin parah. Kalau saya ditanya, tinggi itu berapa sih? Nah, ini sekali lagi, Ibu dan Bapak relatif ya. Seperti tadi juga yang inflasi ringan atau rendah, ini relatif semua. Jadi, tidak ada angka yang benar-benar persis untuk mengatakan, ini sudah tinggi, ini sudah, ini rendah, ini yang mild gitu ya. Nah, ini semua relatif, tentu saja tergantung kepada situasi yang kita hadapi saat itu. Situasi perekonomian kita dan struktur atau fundamental ekonomi kita juga. Nah, kalau mengendalikan inflasi dari sisi permintaan, atau permintaan agregat, karena kita bicara ekonomi secara keseluruhan, permintaan agregat, itu bisa lewat kebijakan moneter, berupa apa? Ya, mengendalikan uang yang beredar, jumlah uang yang beredar. Nah, ini bank sentral, ini bank Indonesia, bisa menambah, bisa mengurangi. Kalau inflasinya tinggi, ya dia ketatkan, dia kurangi uang beredar. Kalau inflasinya rendah, ingin memacu perekonomian, ditambah. Biasanya begitu ya. Nah, tetapi tidak cukup begitu. Permintaan agregat juga dapat dilakukan lewat kebijakan fiskal oleh pemerintah. Misalnya lewat kebijakan perpajaran, lalu juga lewat belanja pengeluaran, belanja pemerintah. Untuk itu, makanya karena ada bank sentral dan oleh pemerintah, bank sentral kita kan ini relatif independen ya. Maka harus ada koordinasi antara keduanya. Antara otoritas moneter dan otoritas fiskal dalam melangkah bagaimana bisa mempengaruhi, jangan sampai bertentangan begitu loh. Apa namanya, justru polisi bank sentral misalnya ingin menggeser agregat timan, kalau secara grafik dibilang itu menggeser. Sebelah kanan misalnya, eh, polisinya pemerintah malah bertentangan ke sebelah kiri. Jadi itu nggak ada koordinasi kan kacau gitu ya. Lalu, inflasi juga dapat bersumber dari sisi penawarannya. Dari sisi supply. Supply agregat. Seperti saya katakan tadi, kalau ada gagal panen, sehingga ada kelangkaan barang, atau produksi tidak lancar. Makanya pemerintahan Jokowi ini kan gencar membangun infrastruktur ya. Indonesia ini negara kepulauan, ada ribuan pulau. Distribusi barang dan jasa sangat vital ya, sangat penting ya. Harus sampai ke pelosok di seluruh Indonesia yang membutuhkan. Dan kalau bisa, tingkat harganya jangan berbeda. Jangan atau perbedaan yang ada tidak terlalu jomplang gitu ya. Nah, untuk melakukan itu, itu sulit sekali. Kalau infrastrukturnya nggak bagus. Transportasinya tidak bagus. Implikasinya biasanya ke harga. Itu ke tingkat-tingkat harga. Nah, mengelola atau mengatasi persoalan inflasi dari sisi penawaran, ini biasanya yang relatif, untuk kasus Indonesia itu lebih sulit. Ya, dua-duanya sama sulitnya. Sebenarnya nggak gampang gitu ya. Tetapi karena di Indonesia, persoalan itu biasanya banyak dari sisi penawaran ya, menurut berbagai penelitian ya. Biasanya lebih pemerintah dan otoritas moneter ya, itu juga banyak lebih menyoroti, banyak menggunakan polisi yang bagaimana menghandle dari sisi penawaran ini. Kalau dari sisi, ini teoritis ya, saya nggak banyak-banyak bahas tentang ini ya. Tapi kalau secara singkat saja ya, bagaimana mengatasi dari sisi permintaan, itu misalnya inflasinya terjadi karena sisi demand, mengatasi inflasi dari tekanan permintaan, itu dengan menaikkan suku bunga, mengurangi defisit anggaran, dan seterusnya. Kalau mendorong kurva agregat suplai ke kanan, kalau dari sisi demand ini diatasi demandnya, demandnya bergeser ke sebelah kiri, itu memang inflasinya turun, tetapi nanti ekonominya juga jadi menyusut. Itu persoalan. Kalau inflasinya dicoba diatasi dengan kurva suplainya yang digeser ke sebelah kanan, kurva suplai ini supaya harga itu turun, tapi ekonomi itu naik, ini persoalannya adalah kita harus meningkatkan impor, menurunkan biaya masuk, menurunkan biaya masuk atas barang input, menurunkan tarif listrik, menurunkan BBM, segala macam ini. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Dan biasanya tetap setiap policy itu ada dilema, atau ada trade-off-nya. Agak dilematis. Tergantung sekarang kita sasarannya mau di mana, yang dipentingkan itu yang mana. Apakah mau sekaligus selain menurunkan inflasi, juga memacu ekonomi, atau terpaksa menurunkan inflasi, tapi ekonominya menyusut, tanpa harus misalnya mengimpor barang, tanpa harus, karena mengimpor barang itu biasanya nanti, misalnya aspek politisnya itu besar. Banyak. Kita bisa diskusi panjang lebar di sana. Lalu kalau dari sisi penawaran, inflasi misalnya karena sisi penawaran ini, itu biasanya bauran kebijakan. Kebijakan moneter, fiskal yang ekspansif, lalu yang diupayakan memberi sinyal positif kepada dunia usaha, nah ini ngomongnya gampang gitu ya, tetapi sinyal positif supaya dunia usaha meningkatkan produksi itu, dalam implementasinya, saya coba cermati, itu nggak semudah diomongin. Kalau kita lihat secara grafis itu mudah, kita bilang geser ke kanan hurvanya gitu ya, tapi policy untuk supaya hurva itu bisa geser ke kanan, itu yang tidak mudah gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kebijakan moneter saja, itu di Bank Indonesia sejak 2005 ya. Kalau kita lihat dari sisi kebijakan moneter saja, tadi kan bauran ya, moneter dan fiskal, dan lalu kebijakan sektoral gitu ya. Itu ada yang disebut dengan istilahnya target inflasi atau inflation targeting. Ini berguna membuat target inflasi ini ya, framework kerangka inflation targeting framework ini supaya membantu supaya ekspektasi masyarakat ke depan itu akan inflasi itu berapa gitu ya. Jadi kalau sudah misalnya menargetkan misalnya 3%, lalu dibuat transparan dan outputable, berdasarkan tentu saja kerangka ITF ini tentu saja ditetapkan oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia ya, setelah diadakan analisis sedemikian rupa, lalu ditetapkan target misalnya sekian persen dan itu dibuat secara transparan supaya masyarakat tahu sehingga ke depan, beberapa waktu ke depan, harapannya kita tuh punya, masyarakat itu punya kerangka, terutama mereka yang ada dalam dunia usaha ya, punya kerangka berpikir ya, punya ekspektasi bahwa sekian persen loh, inflasi akan terjadi yang ditargetkan ke depan. Dan segala sesuatunya diupayakan untuk membuat itu terrealisir. Sehingga perencanaan dan segala macam itu bisa dikaitkan dengan itu. Memang polisi yang begini terbukti ya, sejak tahun 2005 sampai sekarang itu lebih baik di dalam rangka mengendalikan inflasi dan juga membuat inflasi itu stabil. Nah, ini koordinasi pengendalian inflasi, saya pikir skip saja ya. Nah, yang sebelah kanan ini saya bilang tadi, inflasi IHK yang headline tadi itu terdari dari inti dan yang ini yang bukan inti, yang administrate crisis dan yang inflasi volatile. Dan ini adalah koordinasinya dalam rangka mengatasi, dalam rangka mengendalikan inflasi tersebut masing-masing. Ada kebijakan monoter fiskal dan sektoral, ada kebijakan fiskalnya adalah ini, kebijakan sektoralnya ini. Semua itu diarahkan untuk mengarahkan untuk bisa mengendalikan inflasi ini. Kita tidak bisa hanya menekl inflasi inti saja, karena yang fluktuatif itu justru yang lebih, walaupun jangka pendek-jangka pendek, itu yang membuat masyarakat kaget-kaget. Nah, dalam rangka mengendalikan yang fluktuatif itu, yang volatile itu, itu juga perangkatnya juga berbeda. Jadi perlu memang benar-benar koordinasi di dalam rangka mengendalikan inflasi. Saya skip saja. Ini fiskalnya, saya tidak perlu panjang lebar di sini, intinya adalah belanja dan perpajakan pemerintah. Kalau sekarang misalnya ekonomi sedang lesu, agregat demand itu diupayakan, diperbesar, makanya pemerintah itu spending banyak. Sayang sekali sekarang sedang pandemi, sehingga sebagian dana itu untuk vaksin, untuk mengatasi COVID-19 pandemi ini. Tetapi sebagian juga sudah diarahkan untuk bantuan sosial, dan ada juga BLT, itu sebenarnya dalam rangka, supaya agregat demand itu bergerak kanan, supaya kita tidak terus lesu begini, sehingga growth itu bisa masuk ke area positif. Nah, inflasi dan pertumbuhan ini saya tidak banyak-banyak, ini sangat teoritis. Ini saya hanya mau mengajak Ibu dan Bapak sekalian melihat angka ini, walaupun ini memang sulit sekali dijelaskan, tidak mudah untuk menjelaskan, tapi kita bisa interpretasikan. Yang tabel di atas ini angka inflasi 15 tahun terakhir, ini angka pertumbuhan 15 tahun terakhir yang di bawahnya. Ibu dan Bapak bisa lihat, apakah inflasi naik pertumbuhan ekonomi cenderung turun, atau sebaliknya? Ini saya pakai tanda tanya, karena memang ini angkanya terbuka sekali untuk analisis. Tapi memang tahun 2020, ini memang tahun khusus, kita lihat di sini inflasinya rendah sekali, karena growth-nya juga ini sangat rendah. Bukan sangat rendah, negatif. Kita lihat minus 2,07 kita tahun 2020. Kalau kita lihat 2006 sampai 2019, angkanya sangat bervariasi pertumbuhannya. Inflasinya sudah rendah dari tahun 2015 sampai 2019. Growth-nya ini sekitar 5%, 2015-2019. Inflasinya sempat tinggi, 2013-2014, dan juga 2008 ini sebelum kita ada financial crisis yang terdampak juga kita, yang sangat tinggi. Tetapi sudahnya ini rendah, 2009. Kita lihat pertumbuhannya seperti ini. 2008 itu inflasinya tinggi, growth-nya itu 6%. 2009, inflasinya rendah, growth-nya juga jadi turun. Jadi kita lihat tadi yang saya sampaikan, sampai tahapan tertentu memang dibutuhkan inflasi untuk supaya ekonomi itu bisa laju. Lalu terhadap suku bunga, ini saya juga ditanya. Dan ini perlu analisis yang khusus. Tapi yang penting sebenarnya adalah ini respons kebijakan dan bauran antara tadi, antara pihak-pihak yang terlibat otoritas fiskal, moneter, dan juga kebijakan sektoral. Kalau misalnya inflasi tinggi, kalau hanya kita bicarakan monetary policy dari sudut pandang Bank Indonesia saja, memang kelihatannya simple. Naikkan saja suku bunga supaya inflasi itu bisa terkendali. Tapi ternyata dalam kenyataan tidak semudah itu, Ibu dan Bapak. Karena tidak hanya monetary policy, tidak hanya kebijakannya BI atau Bank Sentral yang bisa menangani itu. Karena tadi saya katakan fenomena inflasi itu di Indonesia itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Sehingga perlu yang namanya istilahnya itu bauran kebijakan. Lalu terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, saya tidak terlalu sistematis, saya hanya memberikan informasi saja di sini. Ini yang terakhir, inflasi dan suku bunga. Karena tadi pertanyaannya bagaimana sih? Kita lihat saja angka ini. Apakah kalau inflasi naik, suku bunga turun? Atau sebaliknya inflasi naik, suku bunga naik? Nah, ini angkanya ini silahkan Ibu dan Bapak terjemahkan sendiri. Ini memang tidak bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis. Kalau misalnya saya katakan tadi, dua hal ini, dua variable ini bisa kita isolir, hanya merupakan murni, bisa dikendalikan lewat monetary policy oleh Bank Indonesia, itu tidak serumih itu analisisnya. Tapi, in fact, pernyataannya tidak semudah itu untuk mempengaruhi suku bunga. Jadi, kalau ditanyakan bagaimana pengaruhi inflasi, atau bagaimana keterkaitan antara inflasi dan suku bunga, penjelasannya itu panjang, lebar. Nah, ke depan, untuk ini saya berani bilang bahwa diharapkan ini inflasinya meningkat sedikit, supaya kita growth, growth, kita naik, supaya dalam jangka pendek, jadi memikirnya ini short run-short run, kita jangan berpikir terlalu jauh ke depan. harapannya adalah bahwa tingkat suku bunga itu baru bisa diturun, barangkali kalau diharapkan untuk turun, bisa merangsang sektor produksi dan investasi, itu adalah sesudah pandemi ini bisa berlalu. Kenapa? Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga itu adalah overhead cost dari perbankan kita, yang sampai saat ini kok kelihatannya antara satu bank dengan bank lain, itu persoalannya tidak semudah itu untuk dicoba ditanggulangi. Ada perbedaan yang besar antara satu dengan yang lainnya. Demikian Pak Herman, saya pikir saya secara sporadis saja menyampaikan, barangkali nanti kita bisa diskusi saja, supaya tidak mengambil waktu terlalu lama. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Robert ya, atas presentasinya yang sangat komprehensif ya Pak. Dari sini kita bisa belajar lebih dalam mengenai pentingnya inflasi bagi ekonomi, dan bagi suatu negara ya, apa penyebab inflasinya, dan bagaimana juga mengontrolnya. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi kedua ya, di mana kita juga akan mendengarkan presentasi dari Pak Anup. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan Pak Anup untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Robert juga untuk memaparkan, wah, very good presentation Pak, after so long, belajar teori lagi. Tapi ya, mungkin kepada teman-teman yang hadir, rekan-rekan atau partisipan, selamat siang, saya Anup Kumar, kebetulan saat ini saya treasurernya Bank Sinarmas, so, banyak keputusan yang terkait dengan inflasi ini, terutama parameter dari inflasi ini, ataupun suku bunga yang tadi dipaparkan oleh Pak Robert, merupakan salah satu tools dari kami untuk melakukan investasi. Tapi mungkin saya tidak akan bicara Bank Sinarmas secara inkusus, karena bukan rana saya untuk membicarakan itu, tapi beberapa hal yang Pak Robert sampaikan itu memang benar adanya, seperti mungkin saya mulai dengan pernyataan terakhir Pak Robert, di mana secara planning itu sekarang sudah mulai berubah. Yang tadinya planningnya lima tahun, sekarang sudah susah tuh kita melakukan planning lima tahun. Planningnya mungkin dua tahun aja sudah dianggap jangka panjang sekarang. Sehingga tenornya pasti harus lebih pendek, which is below one year, dan decision yang kita ambil pun juga bisa berubah setiap saat. Paling gampang adalah ketika kita masuk di tahun 2020 awal, di mana ketika itu everyone itu melihatnya bahwa sektor atau suku bunga, sorry, obligasi itu bisa imbal hasilnya bisa turun. Sehingga banyak yang akhirnya melakukan pembelian obligasi jangka panjang. Tapi mereka tidak berubah ketika itu bahwa walaupun ekspektasinya adalah ekonominya bagus, namun setelah itu terjadi pandemi. Dan polisi juga pasti berubah. Kebijakan investasi juga pasti berubah. Maka mungkin di slide yang saya ingin bawakan, bagaimana sih inflasi itu bisa mempengaruhi keputusan investasi kita? Dan type of inflation yang ada saat ini itu seperti apa? Maybe I'll start with my slide. Give me a second. Oke, mungkin saya ingin, yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, tapi saya hanya ingin menggambarkan, apa sih itu sebenarnya inflasi supaya kita gampang mencernanya. Biasanya yang saya selalu bilang, inflasi itu seperti kalau kita lihat perusahaan, ada P kali Q, yang ada harga dikali kuantitas, dan itulah yang disebut dengan total sales. Nah, pertumbuhan dari harga yang kita jual, tahun lalu dibandingkan dengan sekarang, perubahan itu. Contohnya, kalau tahun ini kita jual barang itu Rp12.000, dan tahun lalu kita jual barang harganya Rp10.000, maka terjadi kenaikan harga jual barang kita sebesar 20%. And that is what we call inflation. Nah, untuk perusahaan, kita lebih suka harganya, harga jual kita yang naik banyak, atau kita lebih suka kuantitas yang kita jual naik banyak? Itu, that is the question yang harus terlalu di raise, sama setiap perusahaan. Nah, untuk saya, karena saya suka melakukan pembelian obligasi korporasi, saya itu very detailed in terms of apakah volume perusahaan itu naik banyak. Kalau iya, maka saya lebih suka. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa consumer yang melakukan pembelian barang dari perusahaan itu, lebih menyukai barang yang dibelinya itu, dan juga lebih sustainable bagi top line, atau bagi penjualan perusahaan itu. Nah, ketimbang kalau misalnya harganya naik banyak. Oleh karena itu, kuantitas yang naik banyak itu kita kenalnya dengan sebutan real GDP. Jadi, kalau kuantitasnya naik banyak, ya itu artinya the real GDP of the country juga naik banyak. Sedangkan kalau harganya yang naik banyak, dari penjualan barang kita, maka inflationnya yang naik banyak. Dan kita nggak mau itu naik, itu terlalu signifikan juga. Kita maunya barang yang kita jual. Nah, mungkin I can go next. Saya mau menerjemahkannya dengan cara yang lebih mudah. Apa yang saya panggil nasi uduk ekonomis. Dan pengaruhnya terhadap investment return kita. Kita asumsi lah bahwa kita adalah pensioner. Seorang yang pensiun, dan setelah kita pensiun, kita mendapatkan uang pensiun dari perusahaan kita, ataupun dari DPLK kita, kita mendapatkan 100 juta rupiah. Dan harga nasi uduk saat ini, let's say kita assume, adalah 20 ribu. Maka kalau kita lihat, seorang pensiuner saat ini, dengan duit 100 juta-nya dia, bisa melakukan pembelian 5 ribu piring nasi uduk. Oke? Apa yang terjadi, kalau semisalnya dia tidak mengkonsumsikan dananya tersebut, lalu dia menginvestasikan? Again. Now, it depends on the inflation and the investment return. Now, let's say, kita asumsi investment return-nya dua-duanya 8%. Tapi kita bedain tingkat inflasinya. Dimana inflasinya ketika 8%, maka return yang didapatkan oleh pensioner itu, atau kita sebutnya inflation adjusted return, itu adalah 0%. Maka ketika dia konsumsinya, dia telatkan, dan dia investasikan dananya, dia akan mendapatkan 8 juta tambahan, sehingga tahun depan duitnya dia akan 108 juta. Tapi harga nasi uduknya juga sudah naik. Dari yang tadinya 20 ribu, sekarang sudah menjadi 21.600. Artinya, tahun depan, volume yang dia bisa beli, sebenarnya tidak tambah banyak juga. Dia tetap akan bisa cuma membeli 5 ribu piring saja. Oke? Nah, sekarang kita bandingkan, kalau investment return-nya tetap 8%, dan inflation-nya 2%, maka inflation adjusted return adalah 6%. Artinya kekayaan dia bertambah 6% di tahun tersebut. Di mana, again, uangnya dia menjadi 108 juta, tapi harga nasi uduknya tidak naik terlalu banyak. Yang tadinya dia bisa beli cuma 5 ribu piring, maka dengan keadaan ekonomi seperti ini, dia bisa mendapat tambahan 294 piring. Dan itu sebabnya, ketika investment return kita, nah sekarang investment return itu bisa banyak, bisa dalam bentuk deposito, tabungan, dalam bentuk membeli obligasi pemerintah, dalam bentuk membelian obligasi korporasi, pembelian mata uang, let's say, buy US dollar dulu, sekarang, maybe sell the US dollar nanti di akhir tahun, atau pembelian equity, atau reksadana dan sebagainya, you can name it, atau pembelian emas, itu juga investasi. Jadi, at the end of the day adalah, investment return kita berapa, dan inflation adjusted return-nya berapa. Kalau masih positif, berarti kita makin makmur. Tapi kalau enggak, ya sudah, berarti kita makin, walaupun investment-nya, let's say 10%, kalau inflation-nya 20%, you still don't make any money. Jadi, itu yang saya suka bilang, Nasduk Economics. Nah, we go next. Yang tadi, Pak Robert sampaikan, memang ada beberapa negara, yang memiliki hyperinflation, deflation, inflation, atau disinflation. Nah, di saat kita saat ini, negara seperti Zimbabwe, itu mengalami hyperinflation, di mana inflasinya itu, significant, di kisaran 321%, harga-harga naik di negara itu, setiap tahunnya. Tapi ada negara-negara, kayak Yunani, di mana, harga barang enggak naik, harga barang malah turun. This is what we call, deflation. Sedangkan, ada negara-negara kayak Indonesia. This is what I call, disinflation. Atau ada inflasi, tetapi, trajektorinya mengalami penurunan. Which is good. Which is good. Tetapi memang harus dijaga, jangan sampai di level 0. Untuk hal-hal, kenapa terjadinya disinflation ini, mungkin tadi sudah disampaikan, dan saya tidak akan mengulang. Next-nya, seperti yang tadi Pak Robert juga sampaikan, yes, di tahun 1966, masyarakat Indonesia, pernah meminta kepada pemerintah, untuk menurunkan inflasi. Di mana, di 3 to try ini, kalau kita lihat di nomor 2, adalah turunkan harga, which is turunkan inflasi. Buat saya, inflasi adalah satu sisi, dan saya suka memang, kalau dijaga di kisaran 2 hingga 4 persen, di Indonesia, it seems to be fine. Yang paling penting adalah sekarang, pertumbuhan ekonominya yang kayak gimana. Nah, kita nggak bisa memungkiri, bahwa Indonesia, kalau kita lihat selama beberapa tahun itu, memang pertumbuhan ekonominya cenderung flat, ketika pandemi jebol, turun banyak, dan pasti akan ada shock. A shock term shock, hingga ke level 6,7 persen. Itu di Indonesia. Nah, this shock might be karena consumption-nya, karena kontribusi dari konsumsi masyarakat Indonesia itu, sekitar 50 hingga 50 persenan, dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. atau kuantiti yang dibeli oleh Indonesia itu, kebanyakan adalah konsumsi masyarakat Indonesia. Sehingga, what we know adalah, memperbaiki konsumsi itu, fixes most of the things, atau 50 persen of Indonesia's issue. Nah, bagaimana cara membereskan, that is another story. Tapi, mungkin bisa saya tunjukkan, the shock is not only happening di Indonesia kok. In all the other countries, termasuk yang, what we call adalah developing countries, kayak USA, China, and Eurozone, semuanya juga akan menunjukkan, akan ada shock sementara. Dan shock sementara ini, nggak bisa dilihat bahwa, oh, kalau itu terjadi shock, it's good for the country. Saya nggak pernah bilang itu. Yang kita harus lihat adalah, trajektorinya seperti apa. Seperti Indonesia, little bit trajektorinya, in the long run, kalau kita lihat, udah mulai landai. Nah, bagaimana caranya menaikkan, that is the challenge. Dan caranya sebenarnya menurut saya adalah pemerataan. No other issue. Nanti di belakang saya tunjukkan, bagaimana, kenapa kita mulai landai, dan bagaimana pemerataan itu, dilihat dari parameter apa sih pemerataan itu. Tetapi bagaimana pemerataan itu, membuat kita semakin timpang pemerataan, maka semakin landai juga, atau semakin menurun juga, pertumbuhan kuantiti, atau pertumbuhan ekonomi dari Indonesia. But I'll go next. Nah, kalau kita lihat hampir seluruh negara yang ada di dunia, Indonesia, you name it, US, US, and China, kalau kita lihat, itu memang trajektorinya, untuk inflasi itu memang menurun. Semua negara menyadari, bahwa inflation erodes the wealth. Artinya, inflasi itu, membuat orang semakin susah, dan semakin miskin. Dan itu harus, untuk bisa membuat orang tetap kaya, berarti return-nya, atau investasinya, atau suku bunga tabungannya, atau depositonya, harus lebih tinggi dibandingkan dengan inflasinya. Saat ini, kalau kita lihat, di Indonesia itu 3,5 persen BI rate, seven days reverse repo. Inflation, let's say, 2 persen. Artinya, masyarakat kita masih tambah kaya di 1,5 persen. Itu, belum potong pajak. Jadi, masih harus dipotong pajak, karena itu masih gross. Jadi, it's still very short lah, untuk menambah kekayaan. Makanya, harus, investasinya harus berpindah, dari yang tadi, tabungan dan deposito, harus mulai pindah ke, investasi lainnya, seperti obligasi pemerintah, seperti obligasi korporasi, maupun equity. Nanti di belakang saya tunjukkan, selama 10 tahun terakhir, sebenarnya investasi apa sih, yang paling ciamik, buat Bapak Ibu sekalian. Tapi, di sini, slide, the US inflation trajectory, memang sedang turun, market ekspektasi akan ada shock, tapi yang tadinya, everyone is expecting hyperinflation, itu kemungkinan besar, menurut saya, tidak akan terjadi. Lalu, ada pertanyaan di Q&A, kenapa, di negara seperti Jepang, atau Amerika, despite stimulusnya banyak, tetap, inflasinya juga gak naik signifikan banget. Menurut saya, there is change of pattern, di dunia kita. Terutama, kalau kita lihat di Indonesia, and in the US, e-commerce itu mulai meningkat. yang tadinya kita perlu ke Tanah Abang, atau dulu, atau let's say, yang tadinya kita harus ke ITC, dan sebagainya, untuk membeli handphone, dan kita ke setiap mall, ke setiap store, untuk tanya harga handphone yang sama, dan kita cari harga handphone yang paling murah, itu dulu kita harus dari rumah, all the way ke mall, just to find the phone. Tetapi saat ini enggak, just by a click, itu we can see the phone that we like, kita bisa mencari harga yang paling murah, dan kadang-kadang, kita itu selalu membelinya, di official store. Dan, let's say, kita beli di Tokopedia, kita bisa membandingkannya, apakah ada promosi di, jd.id, apakah ada promosinya, di other e-commerce app. Jadi, price discovery-nya itu, sekarang jauh lebih muda. Masyarakat yang ada di, apa namanya, yang di luar Jakarta, itu jauh lebih mengetahui harga, barang-barang yang ada di Jakarta. Nah, this type of value informed, atau price discovery yang lebih muda, itu membuat inflasi susah naik. Karena kita, yang tadinya mau spend, sekarang yang tadinya kita mau spend, karena kita kenal sama pemilik toko, sekarang enggak. Yang penting, I like the price, I like the goods, I buy. Nah, itu yang menyebabkan, inflation, satu susah naik. Yang kedua adalah, kalau kita lihat juga, jumlah populasi, pertumbuhan populasi ya, di dunia itu makin lama, makin melambat. No doubt, bahwa generasi yang baru itu, merasa bahwa mereka, sudah bahagia dengan hidup sendiri, itu pertama. Yang kedua, karena biaya hidup yang semakin lama, semakin mahal, itu otomatis banyak yang pernikahannya juga mungkin tidak terlalu sebanyak sebelumnya, dan sebagainya. Jadi, jumlah populasi, pertumbuhan populasi yang semakin menurun, itu juga bisa menyebabkan inflasi juga tidak signifikasi naik. Nah, di China kalau kita lihat juga sama, the trajectory of inflation is going down, dan malah sudah negatif. Nah, apa yang berlaku di Indonesia? Memang trajektorinya turun, tetapi kita percaya atau kita berharap terjadinya recovery, tapi masih manajah di bawah level 3%. Itu yang kita asumsi, sehingga, bila inflasinya naik, ya kita tidak begitu takut-takut amat. Dan seperti tadi disampaikan oleh Pak Robert, administrated price, atau harga-harga barang yang diatur pemerintah itu memang cukup dijaga kok. even setelah pandemik ini, kalau kita lihat, pemerintah itu still menjaganya di bawah level 1%. Yang sangat volatile adalah volatile foods-nya. Harga pangannya yang selalu volatile, dan itu dijaga, of course, yang tadi Pak Robert sampaikan adalah salah satunya impor. Itu untuk menjaga the volatile food, supaya tidak terlalu messy. Karena pada umumnya, pengusaha itu tidak suka harganya bergejolak terlalu tinggi. Susah untuk melakukan planning. Akhirnya harus dirubah, atau harus dirubah lah planningnya setiap 6 bulan sekali, dan membuat mereka semakin susah untuk protesting. Nah, kalau ditanya, inflasi Indonesia kontribusi paling besarnya apa sih? Kalau kita lihat, dari 2018, 2019, dan 2020, the biggest chunk of inflation di Indonesia adalah food and beverages, and tobacco. makanya kenapa ketiga ini harus selalu dijaga. Kalau harga rokok naik banyak, walaupun memang ada menteri yang tidak suka, dan merokok bisa melakukan gangguan kesehatan, lagi, tapi ketiga komoditas ini, itu harus dijaga harganya. Tidak boleh naik terlalu banyak. Yang kedua terbesar adalah transportasi. And this is why, kalau kita lihat pemerintah itu memang melakukan, pemerintah tahu betul, saya rasa, bahwa contribution of transportation itu, towards the inflation and towards the GDP itu, juga besar. Sehingga, ya, pemerataan juga bisa dilakukan melalui transportasi. Makanya ada tol Transjawa, dan Transumatra, dan sebagainya. which is good, dan itu diharapkan bisa menurunkan laju inflasi. Satu itu. Yang kedua juga kalau kita lihat, bahwa transportasi akan membuat masyarakat kita commuting di dalam negeri. Wisata kuliner di dalam negeri. Dan semakin tinggi harga transportasi, ya mungkin harga food and beverages juga bisa mengalami kenaikan. Seperti yang sayuran, yang berasal dari kota lain di Jawa. Jadi kalau harga transportasinya dijaga, saya percaya itu bisa dijaga untuk menjaga the volatile food. Nah, untuk GDP, jadi antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kalau kita lihat, di post-COVID, itu yang turun paling banyak, itu adalah di restoran, itu paling banyak impacted, dan transportation. Karena kita, salah satunya untuk mencegah supaya COVID tidak melebar adalah dijaga transportasinya. Nah, alhasil kalau kita lihat, inflasi transportasi juga turun banyak. Jadi, kalau ditanya ke saya, bagaimana caranya kita perbaiki ekonomi kita ke depan, biarkan orang-orang commuting. Itu menurut saya. Tapi, tentu saja, Anda bisa menurut, kalau kita commuting, COVID-nya naik dong. Yes, dan itu sebabnya, vaksinasinya harus didobalkan. Laju pemberian vaksinasinya harus didobalkan, supaya, Anda menurutkan kesalahan transportasi, supaya yang lain bisa mulai naik. Dan kebanyakan, kalau kita lihat, pekerja kita kan berada di sektor yang informal, restoran, bisnis, dan sebagainya. Nah, itu kalau itu pulih, lalu, rekreasi pulih. Karena masyarakat Indonesia itu sangat sosial. Selalu sukanya kongko bareng satu sama lain. Regardless of any age. Hence, ya itu yang menurut saya transportasinya yang harus dibereskan, dan menurut saya itu paling susah saat ini untuk dibereskan. Kalau kita lihat jualan lebaran kan sudah tidak bisa commuting ya, walaupun ya kita let's see apakah bisa atau tidak kenyataannya, tapi mungkin the news of commuting itu makin lama makin juga diturunkan untuk menghindari ketakutan dari masyarakat. Another inflation, yang dari tadi kita bahas itu adalah consumer inflation atau kenaikan harga-harga barang yang dirasakan oleh konsumen. Ternyata tidak semua inflasi itu dirasakan oleh konsumen. Ada juga inflasi yang dirasakan oleh atau kenaikan harga barang yang dirasakan juga oleh produsen. Nah, ini juga kita amati ya di bank kita. di mana apabila kalau kita lihat harga-harga inflasi atau kenaikan barang yang ada di produsen itu mengalami peningkatan, maka kami harus cepat-cepat bertanya nih kepada produsennya, apakah kenaikan harga barang itu akan di charge atau akan dibebankan kepada konsumen atau akan kamu telan sendiri. biasanya di bawah 1 tahun ya, 9 bulan ke 1 tahun, itu kemungkinan besar produsen bakal serap kenaikan harga dengan cara membuat gross profit margin-nya atau laba kotornya, margin laba kotornya, dia akan squeezing, tetapi akhirnya mau tidak mau dia harus pass on kenaikan harga tersebut kepada konsumen supaya laba kotornya, margin laba kotornya dia pulih kembali. what we have seen sebelumnya adalah in this light what I want to show adalah pemerintah Indonesia makin lama terutama dari bank sentralnya ya, mungkin kita harus applause untuk kebijakan baik moneter maupun fiskal kita, baik yang dilakukan oleh bank Indonesia maupun dilakukan oleh pemerintah, karena Indonesia itu melakukan pumping liquidity banyak sekali di masyarakat. Ini kita bisa lihat, kalau kita lihat nih, ditandai oleh M2 supply-nya, memang pump of liquidity signifikan dibandingkan dengan beberapa tahun lalu untuk menghindari Indonesia masuk ke jurang deflasi atau pertumbuhan ekonomi yang bisa mungkin semakin dalam minusnya dan membuat masyarakat semakin sakit. Jadi, dan juga menyelamatkan hampir banyak sekali sektor yang ada di Indonesia. Jadi, the liquidity pump yang ada itu membuat kita can survive atau at least untuk sementara kita masih bisa survive the pandemic. Dan ini merupakan pelajaran-pelajaran historical Indonesia dari tahun 98, dari tahun 2008, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, apakah bank sudah ingin memberikan disbursement loan kepada masyarakat? saya rasa belum, karena menurut data terakhir, perbankan itu tidak mau memberikan pinjaman atau enggan memberikan pinjaman kepada masyarakat. Itu satu. Yang kedua, manufaktur juga belum tentu mau meminjam kepada bank saat ini. Karena kenapa? Karena mereka juga belum melihat adanya recovery yang terjadi ke depannya. pumping of liquidity, kalau kita lihat duit yang ada di perbankan banyak sekali, dan Bapak Ibu ambil aja laporan keuangannya hampir semua bank, kalau kita lihat pasti duit yang ada di Bank Indonesia dan duit yang ada di obligasi pemerintah itu pasti tinggi sekali dibandingkan dengan 10 tahun terakhir sangat tinggi. Percentage terhadap total aset. Nah, ini yang harus dibereskan atau ini yang harus didorong oleh pemerintah supaya bank mau kembali memberikan pinjaman kepada masyarakat. Itu pertama. dan pinjamannya harus dengan suku bunga dasar kredit yang lebih murah. Itu kedua. Yang ketiga, sorry, yang ketiga, itu juga harus membuat masyarakatnya mau melakukan pinjaman kepada atau mau melakukan pinjaman untuk investasi maupun working capital kepada bank. Nah, itu yang kita lagi tunggu untuk ke depannya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. kok saya tahu bahwa produsen tidak mau atau masyarakat tidak mau. Sebenarnya mudah. Kita hanya lihat PMI, Purchasing Manufacturing Index. Kalau kita lihat awal-awal inflation significantly drop, manufaktur nggak gitu happy with the situation, berada di bawah level 50, naik sedikit, lalu turun lagi. Ini turun juga karena kemarin pemerintah juga mulai melakukan beberapa tax holiday terhadap contohnya kepada penjualan kendaraan dan sebagainya. Nah, tetapi di beberapa negara lain, justru kalau kita lihat the confidence of the manufacturer sudah mulai. Dan sudah mulai sudah mulai tinggi. Di Indonesia masih belum, tetapi negara lain sudah. Mungkin karena cara mengatasi pandemik itu pertama, bisa jadi lebih cepat di negara lain. Yang kedua adalah populasi di negara lain tidak sebanyak negara kita. Sehingga kalau kita lihat di China sini, sebenarnya kan kita sebenarnya the same story of Indonesia. Tapi di Amerika karena jumlah penduduknya atau Jerman jumlah penduduknya tidak sebanyak Indonesia, automatically confidence-nya belum ada. Sedangkan kalau kita lihat di South Korea, wah ini mah negara yang sudah mengelewati beberapa krisis yang semacam ini, SARS dan sebagainya. Jadi ya, mereka jauh lebih siap dibandingkan dengan negara-negara seperti Indonesia. Jadi, dari slide ini, produsen belum terlalu confidence. Nah, apa yang terjadi dengan konsumen? Wah, masih jauh. Biasanya, apa yang terlalu 100 itu kita bisa bilang bahwa konsumen adalah confidence. Hampir di seluruh negara-negara yang ada di dunia, sebenarnya konsumen tidak terlalu confidence dengan keadaan ekonomi ke depannya. Dan itu mempengaruhi demand. Seperti yang tadi dikatakan, bahwa kalau masyarakat tidak confidence, maka masyarakatnya akan cenderung memegang kas. Kas itu tidak bisa menciptakan demand. Tentu saja, Anda bisa lihat, the only demand yang Anda bisa menciptakan dengan cash adalah menaruh dana tersebut di perbankan atau di aset financial. Dan itu membuat suku bunga semakin turun atau harga-harga ekuitas semakin naik banyak. Makanya di pandemi kali ini kalau kita lihat, hampir semua orang, baik itu di gym, baik itu di pasar basah, semuanya berbicara mengenai ekuitas. Karena duit harus cari tempatnya, harus cari asetnya. Dan ketika di bank suku bunganya mulai turun, suku bunga deposit mulai turun, akhirnya duitnya harus berpindah, baik itu ke obligasi korporasi maupun ekuitas. Terutama di ekuitas, kalau kita lihat, rekawerinya sangat cepat. Tahun, bisa saya bilang, sesiapa yang ada di pasar ekuitas, itu pasti mendapatkan menjadi milioner. Kalau mulanya tahun lalu ya, karena return sebenarnya 200-300% return dalam satu tahun. kalau kita belinya di bulan Maret dan di bulan April. Sekarang kalau ditanya sama saya, apakah Bank Indonesia memiliki ruang untuk memotongan suku bunga ke depannya? Menurut saya, kayaknya sudah sangat terbatas. Dan berdasarkan diskusi saya dengan investor sebenarnya potongan suku bunga Bank Indonesia yang terakhir itu tidak yang mereka ekspektasikan. Saya bisa lihatnya dari mana? Ini adalah spread antara BI rate dikurang sama inflasi. Kalau kita lihat, sudah berada di median. Ruangnya itu hanya 50 basis point saja. Karena ini adalah minus one standard deviation. Nah, ruang yang terbatas ini biasanya menjelang lebaran dan sebagainya inflasi kan akan naik. Karena permintaan juga cukup tinggi. Sehingga menurut saya ke depannya terutama di kuartal keempat tahun ini atau kuartal satu tahun depan bisa jadi suku bunga yang tadinya turun bisa jadi akan naik sekitar 25 basis point atau satu kali kenaikan. Jadi ruang untuk pemotongan suku bunga itu terbatas at this point of time. Dan makanya kalau kita lihat belakangan ini obligasi terutama imbal hasil obligasi itu imbal hasilnya mengalami kenaikan. Karena ada risk off dari pasar obligasi. Obviamente kalau ditanya duitnya akan kemana? saya akan beritahu saya akan beritahu dari belakang. Saya akan beritahu kemudian di belakang. Nah, ini kita di Bank Sinar Mas melakukan beberapa attempt untuk melihat selama 10 tahun terakhir itu sebenarnya paling enak taruh uangnya di mana sih. Dan kita lakukan untuk event ini khususnya. it's fair untuk saya pakai LQ45 karena Bapak Ibu bisa eksekusi. Nah, di LQ45 ini dividen pun dividennya pun kalau Bapak Ibu beli LQ45 beli saham perusahaan pasti dapat dividen. Dividen itu pun saya adjust. Maka over 10 years itu Bapak bikin 6,2% compounded. Sedangkan inflasinya 4,1%. So, inflasinya di level 2,1%. Nah, yang paling bagus adalah sebenarnya ketika kalau Bapak Ibu beli obligasi pemerintah Indonesia 10 tahun lalu itu di level 7,6% gross dan ini sudah saya netkan. Karena kan pajak atas bunga obligasi itu 15%. Netnya adalah 6,5%. inflasinya 4,1% inflasinya adjuster return adalah 2,4%. Jadi, kalau Bapak Ibu beli either equity or bonds actually last 10 years sebenarnya inflation adjusted returnnya tidak jauh berbeda. Now, going forward apa yang berikutnya? Itu yang paling penting kan? Oke, Bapak sudah kasih tahu semuanya tapi apa yang berikutnya? Apa yang harus saya lakukan dengan wangku sekarang? Nah, mungkin yang saya bisa share oke, mungkin yang saya bisa share adalah kita tetap ekspektasi inflasi rendah karena kita tahu bahwa pemerintah ingin inflasi menjadi rendah dan baik untuk negara jadi kita memiliki inflasi rendah sekarang saya balikin ke Bapak Ibu sekalian merasa bahwa ekonomi Indonesia bisa lebih dari 5,4% terus-terusan atau Bapak Ibu merasa inflasi Indonesia akan berada di bawah level 5,4% saya memberikan Anda berhormat untuk menjawab itu tapi kita tahu dari yang tadi kita lihat satu tahun ke depan itu kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa di atas level 6% bertumbuh di atas level 6% karena di tahun 2020 ekonominya mengalami penurunan jadi jika kita menunggu inflasi dan tinggi tinggi ya Bapak Ibu harus beli ekwiti dan korporate tapi korporate dapnya mungkin lebih dari 3 tahun tapi jika kita menunggu inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah maka Anda harus beli cash dan bond dan yaudah sehingga aset itu sorry duit itu sementara ini pasti akan bergerak di antara ini aset-aset kelas ini saja nah inflasi yang tinggi itu sebenarnya kurang baik dan kenapa pemerintah saat ini ingin melakukan pemerhatan ekonomi ya kalau kita lihat secara historical saya mappingin ini dari setiap presiden kita secara historical dari karena di jaman Pak Soekarno nggak ada jadi dari di jaman Pak Soeharto kalau kita lihat kita itu sebenarnya pemeratannya itu makin lama makin ada ketimpangan artinya masyarakat itu ada yang kayanya kaya banget dan ada yang miskinnya miskin banget jaman Pak Soeharto dan ini yang di puncak ini kalau kita lihat terjadi reformasi mulai-mulai ada reformasi di jaman Pak Habibie kalau kita lihat pemeratannya mulai dirapikan jaman Presiden Musdur kalau kita lihat sempat turun tapi sudah mulai naik lagi tetapi significant hike ketimpangan ekonomi kita antara si kaya dan si miskin itu terjadi di eranya Pak SBY nah di eranya Pak Jokowi kalau kita lihat itu ingin diturunkan and the way caranya diturunkan adalah yaitu transportasinya harus dirapikan ya once you fix the transportation saya rasa ketimpangannya juga akan mulai turun itu pertama yang kedua taxation-nya juga harus dirapikan nah this is the only way menurut saya ekonomi Indonesia ke depannya bisa semakin baik ya kalau gini rasionya atau ketimpangannya mulai narrowing sama the government have all the tools untuk menjaga supaya inflasinya tidak terlalu naik banyak karena pemerintah pada dasarnya mengetahui komoditas apa saja sih yang menaikkan kenaikan harga barang di Indonesia saya rasa itu saja dari saya yang ingin saya sampaikan dan nanti mungkin we can do the Q&A sessions untuk mengetahui lebih banyak atau if anyone want to explore more about inflation and investment opportunity di Indonesia thank you terima kasih Panuk atas presentasinya yang very insightful we learn a lot arah inflasi kemudian impactnya ke investasi kita seperti apa baiklah teman-teman selanjutnya kita akan memasuki sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab saya ingin remind teman-teman kalau ingin bertanya silakan ketik pertanyaan teman-teman di Q&A nah ini kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kita mungkin karena keterbatasan waktu mungkin kalau boleh saya summarize beberapa pertanyaannya bagi Pak Robert sama Pak Anup ini kelihatannya teman-teman banyak yang nanya kalau kita melihat trend global sekarang kan tadi Pak Anup sama Pak Robert sempat mention karena pandemi central bank seluruh dunia itu melakukan quantitative easing yang cukup besar mencetak uang yang sangat besar tahun lalu sehingga likuiditas itu kan benar-benar ample dari tahun lalu hingga sekarang kemudian ditambah lagi harga komoditas itu juga udah mulai merangkak naik dan terakhir kita melihat peluang economic recovery dari vaksin nah kalau misalnya dari Pak Robert sendiri dan juga Pak Anup bagaimana melihat trend global yang terjadi ini terhadap inflasi apakah inflasi ini cenderung nanti kedepannya ini akan mengalami kenaikan dan bila iya apakah ini kayak lebih temporary spike atau ini bisa menjadi structural problem gitu nah mungkin bisa dijawab terlebih dahulu dari Pak Robert silahkan Pak ini pertanyaan bukan dari Q&A ya saya lihat tadi ada Q&A ada berapa saya summary sedikit Pak oh summary oke oke enggak kalau tadi seperti Pak Anup juga udah sampaikan ya kita kan udah turun ya dan sudah mengalami apa namanya negative growth lalu inflasinya sangat rendah ya ke depan saya enggak saya enggak enggak mau ngomong lebih jauh dari satu tahun lah ya kita kita ini udah belajar dari pengalaman semakin jauh kita ngomong semakin banyak salahnya ya Pak Anup ya jadi mungkin tahun ini saja kalau tahun ini saya yakin akan tingkat inflasi itu lebih tinggi dari sebelumnya akan naik ini kita lihat aja nanti menjelang lebaran tadi ada pertanyaan bagaimana kalau dilarang mudik itu apakah akan jadi deflasi atau enggak saya sih enggak enggak melihat itu akan terjadi ya karena tetap aja demand itu akan tinggi kalau menjelang lebaran dan memang akan terdampak lebih kepada nanti yang PNS itu yang enggak berani mudik ya tapi kalau masyarakat umum saya kok melihat tetap aja nanti akan akan pulang kampung gitu ya istilahnya kita coba lihat aja nanti karena kan mereka sudah tahun lalu banyak yang tahun lalu kan dilarang juga kalau tahun ini dilarang juga waduh itu saya pikir akan chaos saya setuju dari Pak Anug bilang itu masyarakat mesti di mesti bergerak sekarang kan kita ini less less contact ekonomi ya ekonomi minim contact gitu ya masyarakat itu enggak terbiasa dan digital ekonomi kita juga belum bergerak maju kan meskipun ke depan saya lihat itu masa depan kita memang kita enggak akan kembali utuh atau persis seperti sebelum pandemi begitu ya kita harus terbiasa dengan less contact ekonomi ekonomi minim contact ini orang Indonesia masih banyak belajar soal itu karena kan sekarang krisis ini tuh even sampai UMKM itu terpukul jadi kalau pertanyaannya kedepan ini bagaimana kedepan dalam jangka pendek kedepan ini tahun 2021 ini saya pikir inflasi itu akan akan meningkat akan terjadi karena seiring dengan growth yang kita sudah sudah sampai dasar kita akan akan naik saya pikir gitu ya akan terjadi lalu menyambung apa saya lanjutnya menjawab pertanyaan ini boleh Pak silahkan Pak dalam Q&A sekalian aja lah ya kasihan silahkan Pak kenapa negara maju seperti Amerika dan Jepang ketika mencetak uang dalam jumlah besar untuk stimulasi ekonomi tidak terjadi inflasi yang besar malah di Jepang terjadi deflasi nah ini mungkin jawabnya begini aja kali ya kalau mata uang terutama dolar Amerika itu mata uang yang dipakai sebagai reserve currency di hampir semua negara di dunia semua negara di dunia lah praktis lah ya mungkin termasuk Korea Utara ya Pak Hanup mereka kalau megang dolar Amerika itu kan senang sekali jadi waktu mereka mencetak uang itu gak seperti orang seperti kita yang sangat berhati-hati walaupun nanti misalnya terjadi depresiasi dolar mereka gak terlalu peduli malah mereka yang banyak pegang dolar di luar itu yang jadi reserve itu yang terdampak jadi mereka untuk kebutuhan misalnya untuk stimulus perekonomian mereka catak dolar banyak-banyak itu karena mata uang itu sebagai reserve currency dan dipegang oleh praktis seluruh dunia jadi mereka itu tidak dalam tanda petik berani lebih sembarangan dari orang Indonesia dalam tanda kutip jadi apa namanya saya kok melihat mereka gak terlalu beri soal itu nanti mungkin Pak Hanup bisa lengkapi lalu ini ini tadi saya sudah bahas faktor musiman ya tadi saya bahas apakah inflasi di Indonesia cara umum memiliki pola tertentu karena adanya faktor musiman itu ya kan ada yang volatile food tadi ya volatile food itu kan karena panen karena gangguan cuaca karena apa sehingga harganya tentu berfruktuatif dan juga musiman itu yang bukan masuk ke dalam inflasi inti tadi itu yang non-inti yang volatile sama yang administrate price itu tadi dan melakukan treatmentnya itu beda dengan kalau kita ingin menghandle khusus inflasi inti saja memang ada dan itu merupakan bagian dari headline atau inflasi keseluruhan kita itu tadi lalu yang ini apa terus Pak Herman oh boleh Pak kalau misalnya mau dilanjutkan gak apa-apa Pak ini ada pertanyaan jelang Ramadan komoditas pangan biasanya oh ini tadi kayaknya udah ya jelang Ramadan bagaimana mengendalikan inflasi tersebut iya Pak rata-rata sih pertanyaannya mengenai potensi inflasi mungkin kita ke Pak Anup terlebih dahulu ya Pak Robert mungkin Pak Anup boleh di-share pandangan inflasi ke depan seperti apa terus kalau boleh tahu Pak ini kan kalau di apa namanya di pasar modal di berita-berita kan banyak yang sekarang fenomenanya ada yang melihat potensi tadi Pak Anup sempat mention ya potensi temper tantrum akan terjadi nah kalau Pak Anup sendiri ngeliatnya gimana kayak potensi temper tantrum ini bakal terjadi soon atau mungkin seberapa besar peluangnya itu terjadi mungkin bisa di-share ke teman-teman ya well saya setuju Pak Robert dimana memang kayaknya inflasinya satu sih pasti musiman itu we normally sih menjelang lebaran sama menjelang kenaikan kelas ya itu itu ada dua event yang selalu mempengaruhi inflasi yang paling besar aside from kalau memang ada kenaikan harga minyak dan sebagainya yang menyebabkan harga naik BBM di dalam negeri yaitu very rare tetapi dapat terjadi in term of temper tantrum saya rasa kayaknya tahun ini enggak most probably kalaupun terjadi di tahun depan dan menurut saya pasti akan dilakukan dengan sangat berhati-hati baik di temper tantrum maupun di Indonesia maupun di Amerika tapi saya percaya tidak tahun ini karena kita masih belum totally recover nah saya menarik sebenarnya ada yang tanya mengenai cryptocurrency which is a very new fenomena ya Pak ya di Indonesia benar sekali Pak benar sekali Pak yang bisa saya lakukan itu cuma melakukan pembelian obligasi saja ya sama currency itu yang bisa saya lakukan tetapi more banking people are talking about cryptocurrency yang menurut saya adalah very weird for professionals to speak about cryptocurrency karena enggak ada base-nya unless kalau ada base-nya which is gold ya dia acuan terhadap harga emas dia di backed by harga emas maybe I would say then we can speak more about the cryptocurrency sehingga personally anak muda suka karena cepat kaya harga bitcoin-nya terus naik tetapi for me I'm a very old person in terms of the investment dimana kalau if I don't see free cash flows biasanya saya enggak mau beli ya jadi kalau ditanya bagaimana pandangan untuk investment opportunity cryptocurrency if you are young people go but ada resiko yang signifikan you got to go for it tapi ada risk yang very high with investing in cryptocurrency dan saya rasa banyak aplikasi di Indonesia juga ada yang sudah dilindungi juga oleh Bapak T masa depan I don't think I don't know yet we can say anything sekarang tetapi we are listening several countries talking about cryptocurrency dan menciptakan mata uang digital ini so nice nah satu highlight yang I would like to highlight adalah tadi kan saya berbicara mengenai transportasi yang seharusnya diperbaiki di negara ini tapi kita juga enggak bisa ketika kita berbicara transportasi kita juga enggak bisa menjauhkan transportasi dari harga BBM atau kebutuhan BBM dan kita tahu negara kita adalah net importer of fuel maka saya sangat setuju bila negara ini slowly pindah atau dependent transportationnya on battery saya setuju sekali itu membuat karena kenapa kita punya batu baranya di dalam negeri kita punya anginnya apa namanya generator untuk membangkitkan listrik melalui angin atau melalui air di dalam negeri jadi menurut saya fuel base atau fossil fuel base seperti BBM itu memang harus diilangi untuk transportasi dan itu bagaimana kita akan membangkitkan ekonomi lebih baik ke depannya aside from there kalau saya rasa untuk inflasi a spike may happen tapi seperti yang tadi saya kasih lihat kemungkinan besar akan masih di bawah 3% tidak akan shock terlalu besar setelah seperti kemarin Swiss kanalnya terhambat lama lalu transportasi barang antar negaranya itu kembali tidak diperbolehkan itu menurut saya pasti akan ada supply shock jadi inflation itu kan ada dua sebenarnya ada demand supply inflation ada monetary base inflation saat ini ketika awal pandemi demand supply inflation lalu ketika monetary inflationnya datang it's actually good karena banyak orang yang tidak punya kerjaan lalu ada BLT dan sebagainya ada bantuan dari pemerintah dan itu tetap bisa membuat inflasi kita lebih baik tapi kita tidak suka inflasi tinggi kita suka inflasi yang cukup terjaga itu yang menurut saya dan itu mempengaruhi mungkin untuk government bond kalau Bapak Ibu ekspektasi inflasinya akan tinggi ke depannya khusus untuk obligasi itu saran saya adalah beli tenornya beli tenor pendek karena kalau inflasinya naik suku bunganya pasti mau tidak mau akan naik kalau suku bunganya naik why should you buy long term inflation sorry long term bonds you should buy shorter tenor bonds tunggu sampai the inflation peak once inflationnya peak then you invest all out di government bond atau di corporate bond karena setelah inflasinya peak dan mau tidak mau inflasinya harus turun dan suku bunganya harus turun so that is the game of investment in the bond market what we call interest rate trading saya rasa itu Pak dari saya saat ini Pak ya baik terima kasih Pak Anup saya rasa hampir semua pertanyaan sudah terjawab mungkin sebagai penutup aja ini karena kan penonton kita banyakkan nasabah dari bank sinamas sama sinamas sekuritas dan sinamas aset management mungkin dari Pak Robert sama Pak Anup tadi Pak Anup sudah banyak menyinggung juga kira-kira kalau misalnya di era sekarang dimana interest rate masih cukup rendah kemudian potensi economic recovery ditambah inflasi yang cenderung harusnya membaik ke depan kira-kira kalau dari Pak Robert sama Pak Anup melihat ke depan itu investment opportunity ada di aset kelas seperti apa sih terus kemudian saran bagi teman-teman di sini kira-kira peluang investasi ke depan yang bisa men-generate return lumayan lah kira-kira dari Pak Robert sama Pak Anup mungkin ada rekomendasi Pak mungkin Pak Robert terlebih dahulu kalau saya itu sepakat dengan disampaikan di bagian-bagian akhir oleh Pak Anup tadi mungkin Pak Anup yang bisa lebih cerita lebih detil lagi itu yang bagian terakhir saya sepakat malah saya minta di-share saya mau minta mau tambahin yang cryptocurrency aja tadi kalau Anda anak muda suka ambil resiko silahkan aja tapi saya termasuk kan banyak ekonomis yang skeptis saya ini termasuk yang skeptis dengan cryptocurrency terus terang aja mungkin umur juga takut resiko tapi kan begini itu kan fluktuasi fluktuatif sangat-sangat berfluktuatif jadi memang itu bisa untuk beli sesuatu untuk vendor yang willing untuk transaksi dengan Anda tapi kan sebagian besar belum mau nah barangkali barangkali dalam masa depan itu akan menjadi money dalam masa depan tapi kalau saya melihat kemungkinan besar itu akan ya fade away akan menghilang nggak tahu ini personal opinion baik Pak terserah kalau Anda suka resiko silahkan tergantung risk profile nasabah masing-masing orang kan ada yang risk averse ada yang benar-benar mencari resiko kalau saya menghindari resiko kalau saya opportunity investasi Pak Anup saya rasa lebih tahu pasarnya bagaimana ketimbang saya mungkin Pak Anup ada tambahan Pak mungkin saya mau tambahin begini kalau Anda ingin membangun portfolio investment sekarang menurut saya holding cash bukan idea karena kita sudah lewati masa-masa ekonomi yang jatuh dari sekarang kemudian itu sebenarnya ekonomi akan berjalan lebih baik dan kita tahu juga bahwa inflasi mungkin akan terjaga pada saat ini saya tidak melihat inflasi bakal spike gila-gilaan karena e-commerce ada di dan teknologi pasti akan membuat inflasi kita terjaga kedepannya jadi jika saya menjadi portfolio manager saya akan menurut saya di saat ini karena harga sahamnya sudah naik banyak tentu saja Anda harus mempunyai ekwiti Anda harus membuat strategi berbanding barbell berbanding artinya apa kalau barbell itu Anda membeli sesuatu yang sangat selamat dan yang sangat risiko itu yang kami nyebut barbell strategy jadi saya akan saya harus membuat strategi tangga di mana Anda harus mempunyai beberapa aset yang paling penting satu Anda harus mempunyai ekwiti dan ekwiti harus 30% atau 40% dari kemampuan dan itu harus dibeli di big cap bukan small cap bukan mid cap kenapa? karena sudah lewat masanya sudah lewat kalau Anda beli tahun lalu tentu saja Anda bisa kemampuan kemampuan mid cap itu apresi apresi lebih baik dari tahun kemungkinan besarnya adalah bisa ada correction di ekwiti market karena itu bubble di ekwiti mana ada ekonomi tidak baik tapi harga sahamnya naik banyak karena likuidity sehingga jika Anda ingin di ekwiti berada di big cap jika Anda tidak tahu bagaimana di big cap jika Anda beli reksadana jika Anda tidak menurut tapi tanya bahwa saya ingin ekwiti itu 40% 30% yang terakhir Anda harus invest dalam koperate bond tapi sekali kami sangat selektif di koperate bond yang triple A double A rated itu pertama terus sudah cari yang sektor yang paling baik yang sektor telekomunikasi sektor-sektor masa depan utilities PLN dan sebagainya these are the corporate bond names yang sebenarnya bagus Pertamina ini kan very monopolistic company and tidak akan pernah saya wakas mereka terlalu besar untuk gagal sehingga harusnya beli obligasi semacam itu dan hindari obligasi-obligasi yang kita tahu yang kita beli dari pandemi ini bisa terpengaruh kembali oleh pandemi ini dan kalau tidak bisa beli obligasinya pergi beli reksadana yang ada corporate bond saya beritahu Narmas AM mengenai obligasi mana yang memberikan yang isinya ada corporate bond AAA AA don't see the return because higher return means higher risk at this point of time you shouldn't be risk taker jangan terlalu banyak ambil resiko juga tapi juga jangan terlalu risk takut juga sama resiko ketika muda nah the third one is adalah obligasi pemerintah yang jangka pendek below 3 years karena kenapa mau gak suku bunga harus naik dari saat ini there is no story anymore atau very minimum story untuk suku bunga akan turun tapi we might look at suku bunga still stay flat sampai akhir tahun atau maybe awal tahun depan so 30% government bond short tenner below 3 years 30% corporate bond AAA AA rated sectornya hati-hati 40% big cap equity and that is how I believe you should strategize portfolio so 1 tahun atau 3 tahun dari sekarang you can actually start moving dari yang government bond towards the equity market tapi mid cap karena by then the growth is going to come back the growth story bakal ada lagi nah itu yang akan baik for your investment portfolio itu sih yang menurut saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan pertanyaan terakhir itu juga sekaligus menutup sesi acara tanya-jawab kita pada siang hari ini nah sebelum kita menutup acara hari ini izinkan saya untuk mengwajilkan grup Sinarmas untuk berterima kasih kepada Pak Robert dan juga Pak Anup yang telah menjadi speaker kita pada siang hari ini terima kasih Pak Robert Pak Anup bye bye terima kasih sehat-sehat semua thank you Pak Robert thank you Pak Anup thank you Pak ya terima kasih Pak kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih bagi para nasabah Sinarmas dan juga penonton yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dari sejarah kami pada hari ini dan acara webinar Sinarmas pada hari ini sampai jumpa teman-teman di seri webinar kita selanjutnya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih Pak